Wakil Ketua Tim Pembela Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden No. 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka Oto Hasibuan menyakiti kegugatan sengketa pemilu presiden yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi Cacat Formil. Diketahui, Pasangan Calon No. 1 Anies Baspedan dan Mohaimin Iskandar serta Pasangan Calon No. 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengajukan perselisian hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Oto menjelaskan, dalil-dalil yang dimohonkan oleh Kubu Anies dan Ganjar lebih banyak menyinggung pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu. Padahal, ranah pelanggaran pemilu itu diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilu yang bisa dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Sementara, DMK hanya akan memproses perselisian hasil pemilu yang telah diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Materi perselisian ini juga telah diadopsi di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia ini pun menyinggung keberatan Kubu Paslon No. 1 dan 3 atas pencalonan Gibran sebagai kontestan di Pilpres 2024. Menurutnya, putusan MK yang membuka jalan untuk putra sulung Presiden Joko Widodo itu telah final dan mengikat. Oleh sebab itu, majunya Gibran dalam Pilpres 2024 tak lagi bisa dipersoalkan. Terlebih, wali kota Solo ini telah mengikuti rangkaian Pilpres. Misalnya, pengambilan nomor urut dan debat yang tidak pernah dipersoalkan oleh Kubu nomor urut 1 dan 3. Sengketa hasil Pilpres 2024 ini diajukan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Mohammin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Keduanya sama-sama meminta agar pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka didiskualifikasi karena persoalan syarat administratif terkait pencalonan Gibran yang diwarnai pelanggaran etika berat hakim MK yang juga ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman serta pelanggaran etika para komisioner KPURI. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!